Isu Gibran jadi Cawapres Prabowo, pengamat menilai Jokowi masih ingin pengaruhi politik Indonesia. Belakangan ini isu nama Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming menjadi Cawapres Prabowo Subianto terus menguat. Peneliti politik Isias Yusof Ishak Institut, Made Supriyatma, menilai isu tersebut seolah menjadi representasi dari kekuatan Jokowi. Sebab jika Gibran pada akhirnya menjadi Cawapres lalu terpilih sebagai Wapres, ia merupakan representasi dari kekuatan Jokowi di politik Indonesia saat ini. Kalau saya melihat, bahwa kalau seandainya Gibran menjadi Cawapres dan kemudian menjadi Wapres, ini adalah Jokowi's power by proxy, representasi kekuatan Jokowi, kata Made. Dia bagaimanapun juga masih ingin untuk memengaruhi politik Indonesia, tuturnya. Belum lama ini Presiden Jokowi memberikan respon soal isu Gibran yang merupakan putra sulungnya itu menjadi Cawapres. Jokowi mengaku tidak pernah diajak putra sulungnya, Gibran Raka Buming Raka, berkonsultasi terkait wacana menjadi Bacawapres. Apalagi, lanjut Jokowi, keduanya sudah berbulan-bulan tidak bertemu Gibran karena kesibukan masing-masing. Hal itu diungkapkan Jokowi saat sedang mengunjungi kawasan pertanian di wilayah Indramayu, Jawa Barat, Jumat, 13 Oktober 2023. Menggelengkan kepala, beberapa bulan, kami belum pernah ketemu, ungkap Jokowi. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!